Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share Kembali lagi di Cooking with MasterChef Sekarang kita mau lighting Karena aku udah prepare Silahkan Chef Oke, kita bantu untuk Berbeque-nya Jadi usahakan Kalau di dalam filling untuk Chef itu dia lebih tipis ya Oh, biar bite size ya Chef Ada satu kondimen lagi yang belum ya Chef, itu onion ya Kita punya saute onion Kalau mau pakai caramelized onion juga bisa ya Chef ya Cuma kalau caramelized akan lebih manis Capek juga pegangin Oke, ini buat di plate ya Kita pakai yang ini ya Oke, ini cantik banget Jadi ini sekali disajikan memang dengan 3 jenis roti yang berbeda Chef Atau memang ada 3 menu yang berbeda sama Chef sekarang dipresentasikannya bersama Iya Saya udah kenal-kenal bahwa prata juga bisa dijadikan sandwich ya Terus untuk gandum atau wet bread juga Iya, sangat cocok memang Hotdog ini juga kayak burger bun hotdog ya Ini Ini Kita tarik ya Yang ketinggalan tadi dia Amin Anion Ini Maaf Chef, aku juga Merhatiin karena, aduh unik Ini juga sekilas penyajiannya mirip chicken sawarma ya Tapi kalau chicken sawarma kan lebih Pakai yogurt dan sebagainya Kalau ini masih klasik western style Ini kita tambah lagi barbecue sauce-nya apa gak usah chef? Gak usah ya? Jadi memang tes barbecue-nya Hanya dari ayam Jadi gak terlalu mendominasi ya? Ya Ini buat plating ya Kita pakai iceberg Iceberg Ice itu adalah iceberg Itu gunung dari bahasa Jerman Jadi ini adalah gunung es ceritanya Untuk kita bread, kita gulung dulu Seperti ini Karena dia harus Oke Kayak burrito ya Ini ada pisau rotinya Ini dia Oh kita ini slice ya Ini dimulai dari penawaran Itu sebagai underliner ya Di mana ada beberapa juga Bagi penyakit sayuran Biar kalian suka ekstra Ekstra lettuce Kayak aku chef Gak usah order ekstra-ekstra lettuce please Yang pertama tadi kita bread yang sudah di roll Sebagi dua Ya Ini bisa dapet halus seperti ini Sekarang ya Aduh Aduh Sedua bread Ini Ya Kita bagi dua juga Ya Pegangnya seperti ini kalau roti Iya Dan saat potongnya memang Sedikit ekstra hati-hati Iya karena Gampang tergelincir apalagi kalau mayo-nya banyak Dan berbagai jenis sausnya siap Uh Licin sekali Bendera kebangsaan Oke gak jadi chef Aku tambahin nih Gak apa-apa Boleh tambah lagi Biar ada kerjaan Masa aku cuma diem aja Oke food lovers Ini dia Udah selesai Oke food lovers Ini dia menu pertama kita Chicken barbecue sandwich Dengan tiga jenis roti Oke food lovers Menu pertama udah selesai Sekarang waktunya kita masuk ke menu kedua Dan untuk menu kedua ini Kita mau bikin apa Sean? Kita mau bikin chicken spinach Chicken spinach? Gimana chicken spinach hari ini Kita buat chicken spinach-nya dua macam Spinach Ada yang merah dan Spinach Oke food lovers Kita patuh lagi dengan cheese Aku penasaran Bahannya simple ya Simple sekali Tapi rasanya apakah akan simple juga Nanti kita coba Nah berarti menu kedua kita adalah Chicken spinach Oke food lovers Itu dia bahan-bahannya Simpel banget Spinach satu Spinach dua Terus ada kentang Ada ini dan sebagainya Sekarang kita langsung masak Kita ngapain? Pertama kita Melet ayam dulu Yulia Seperti biasa Kalau melet ayam ini Dimulai dari Yara Salt And Pepper Pepper Black pepper ya Chilli powder Chilli powder Jadi ini basic cooking methodnya adalah Pan fried ya Jadi spinach disini aku lihat sudah di blanch Ya Chef Ya sudah di blanch dulu Aku mau kenalan dulu sama spinachnya Ini spinach hijau Setengah matang ya Karena nanti ada proses masak lagi ya Jadi jangan overcook Jadi pertama proses masaknya lebih simple kita tidak menggunakan oven Kita tidak menggunakan teflon Oh berarti sebenarnya ini ovenizing teknik ya Cuma karena Ya gak semua orang punya oven Dan ini yang merah Red spinach Oke Sudah bisa kita brownie di teflonnya Teknik supaya dia gak overcook setelah di blanch Terus langsung di refresh pakai air es Jadi tetap crunchy Dan proses pemasangannya Pemasangannya berhenti Ini tidak sampai matang Karena memang nanti kita ada proses lagi Ini tadi warna saja Kalau ini kita masak memang Hanya menggunakan Hayam, spinat, dan kentang ini juga Kentang konten Jadi memang simple sekali Tapi tidak usul karbohidratnya Pitema dan proteinnya Sudah ada di situ Iya benar Chef ya Karena Chef yang hebat itu bukan cuma masakan yang enak saja Tapi harus bisa balancing kebutuhan kalori kita setiap hari ya Chef Berapa gram protein ya Minimum Berapa gram serat atau fiber Terus itu juga karbo ya Oke selanjutnya Selanjutnya kita akan toppingnya dengan spinat yang sudah kita siapkan tadi Oke Oh dikeluarin dulu Ini masih dipakai? Masih dipakai Tapi hanya dengan menggunakan api kecil Pertama kita kasih dulu Spinat yang hijau Spinat Kenapa? Spinat itu identik banget sama Popeye ya Chef Karena jet besinya itu banyak Jadi kalau makan banyak spinat Kita tidak akan anemia Tidak akan lemah Dilesuk Spinat yang merah Dan buat yang merah Karena biasanya yang berwarna merah atau ungu itu Antioxidannya banyak Kayak tero Anggur Berarti spinatnya cinit pun Antioxidannya pasti lebih banyak daripada yang kecil Ya enggak? Ya baru kita masukkan mozzarella-nya Mozzarella-nya di sini Kita bagi dua Karena dia hanya di bagian tengahnya aja yang kita Dan kompor sudah bisa kita standby lagi Tapi api kecil dulu Pretty Chef Karena ini dia proses semuanya Apa tadi itu? Kecil Open Tapi kita hanya menggunakan Teknik yang Teknik yang fleksibel Semi-steaming ya Semi-steaming ya Oke good lovers Karena ini masih memerlukan waktu beberapa hari Dan tahun lagi Jadi aku mau Ada yang lewat dulu Jangan kemana-mana Tetap di Cooking with Master Chef Teman-teman Sebelum nonton Jangan lupa ya Klik like Subscribe And share Lepas Dan Asinis in